Hai Besti, aku mau cerita kisah persahabatan antara Radit dan Reni Mereka itu satu sekolahan, awalnya mereka gak deket Tapi karena sering ketemu dan mereka mempunyai kesamaan Kedua orang tua mereka sama-sama cerai Merasa ada kecocokan, akhirnya mereka itu deket Kemana-mana selalu berdua sebagai sahabat Pokoknya Besti banget Suatu hari, Reni ini sakit dan harus dirawat ke rumah sakit Tapi Radit ini selalu setia datang untuk ngejenguk Reni Selalu ngasih semangat dan selalu ngehibur Reni Tapi penyakit Reni ini semakin hari semakin parah Hingga akhirnya Reni meninggal dunia Radit ini terpukul banget, kehilangan banget Karena hanya Reni satu-satunya orang yang deket sama Radit Orang tuanya pun setelah cerai gak peduli lagi sama Radit Berhari-hari Radit murung dan gak mau sekolah Tapi suatu malam Radit ini mimpiin Reni Di mimpinya itu Reni bilang Kalau Radit harus tetap semangat dan gak boleh putus asa Walaupun Reni udah gak ada di dunia ini Tapi mereka tetap jadi sahabat Sampai kapanpun Keesokan harinya, Radit mulai sekolah dan kembali semangat Dan Radit selalu ingat kata-kata Reni dalam mimpi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!